Intro Halo semuanya, berarti lagi bareng si Mbak Zekampik disini Kan ini kita bakal bahas tentang update terbaru kartu ya Yang kemarin malam reveal jam 11, ternyata ada 9 kartu Yaitu adalah Tellstone ya Jadi kita udah ke teaser juga aslinya Di Vail juga udah ada Si Tellstone ternyata itu juga berada di banyak region gitu ya Nah disini kita bakal mulai dari videonya Nanti kita bakal bahas satu persatu gitu ya Nah disini ada Pitloven Tellstone ya Jadi disini hampir sama kinerjanya ataupun mekanismenya Dengan penuhnya frail ya Dengan tellstone nya frail Yaitu satu manakas burst Kita nanti bakal milih Antara Aftershock Kalau dari Vail tuh kalau gak salah Itu ya Bikin false buy Terus nambah start sama bikin Apa ya bisa ngebikin landmark tuh Nah disini kalau untuk PNG itu adalah Aftershock Hashtag transmogulator Ataupun Progress Day Kita coba lanjutkan Jadi ini dari PNG Ini ada gabarnya Setelah itu ada dari Shadow Isle Shadow Isle Tellstone Ini satu manakas burst sama Great Feeding nya telah mark of the isle Setelah itu ada Spirit Journey Dan ada Crumble Dan ada Crumble Jadi Crumble bisa untuk ngebunguh unit ya Setelah itu selanjutnya ada Builds Water Tellstone Satu manakas burst sama ya Jadi semua tellstone boleh lakal jadi satu manakas burst nya Setelah itu kita bakal milih Disini ada Morph Powder Playful Trickster dan ada Chum The Water Setelah itu ada Bandle Tellstone Ini ada Burst Satu manakas sama Nah bikinnya adalah Keeper's Verdict Terus ada Yordle Contraption Dan ada Heroic Refrain Setelah itu ada Ionian Tellstone Ada Hell Potion Untuk ngakil Setelah itu ada Ada Homecoming dan ada Stand United Setelah itu ada punya Sen Terus ada Demacian Tellstone Satu manakas sama Ngebikinnya adalah Prismatic Barrier The Tain dan 4 Demacia Ini sama persis kayak Tellstone Gambit ya Ini Tellstone itu dari game ya Dari game nya Board game nya Dari League of Legends ya Ada Targonian Tellstone yang bikin Wish Bracing of Targon sama Pedal Star Oke Ini kayak cookies ya Selanjutnya ada Noxian Tellstone Bikin Serpent Resort Reeling Dead sama Weapon of the Lost Kurang regen apa ini? Kurang 1 harusnya Oke Suriman ya Suriman ya Suriman bikin Spirit Fire Wake of Judgment Sama Dutrush Predator Nah kalo kayak gitu kan kita gak tau tuh ya Kartu apa aja ya Karena kan aku jual apa Jadi Untungnya udah ada salah satu Jadi pemain Twitter Atau Bukan Twitter Siapa? Youtuber gitu ya Yang The Skeletor Roy Kemarin juga dia udah Apa? Apa ya? Memprediksi bakal keluar championnya apa Dan bener ya Yaitu adalah Ilawi Dan Siapa itu namanya satunya Si Antara si Annie dan Brad Jadi Kita bisa lihat ini Sehingga kita bisa lihat Kartu apa aja Yang dikit oleh Kartu tadi Tellstone tadi ya Dari beberapa region gitu Disini Kita bisa zoom in Nah Bandle Bandle Tellstone Itu adalah satu mana Cosburst Dia ngebikin Heroic Refrain Terus ada Yordle Contraception Dan ada Keeper Verdict Keeper Verdict adalah Ini ya Punyanya si Opi ya Yang bisa Ngebalikin Apa? Partu Melawan Ke Deck paling atas Terus gitu Terus ada Yordle Contraception Destroy Elenma Create to Random Multi Regen Followers Ini ya Oke Terus ada Heroic Refrain Yang bakal ngasih Buff ya 2 unit Plus 2 plus 1 Menurutku Tidak terlalu bagus ya Biasa saja ya Untuk bayangnya Si mental city Kita lanjut ke Buildswater Tellstone Ini ada Playful Trickster Ini bagus banget Terus kayak Karena bisa Itu ya Untuk Ngerally ya Terus ada Some of the water Dan ada more powder gitu Ini bagus sama Playful Trickster nya aja ya Untuk Penyakit Terus selanjutnya Ada Demacian Demacian Ini bikinnya For Demacian Detain Sama Prismatic Barrier Ini Menurutku Lumayan ya Untuk si Demacia Karena Pilihannya Lumayan lah Bisa ada Detain Dan ada Prismatic Barrier Paya nggak Bisa untuk Nelamatin unit kita gitu Kalau nggak Detain tuh bisa Ngegagalin Ataupun Nyembuni Bukan nyembuniin ya Capture ya Capture tuh kayak Nyandra ya Hitungannya kalau di dunia Nyata ya Berarti bisa nyandra Champion atau unit lawan Gitu ya Bagus Terus For Demacian Bisa untuk Blocking atau Attacking Jadi ini Fleksibel banget Untuk For Demacian Terus selanjutnya Ada Ionian Tailstone Ada Stand United Ngebikinnya Stand United Memcaming Dan Health Ocean Mungkin yang menurutku Bagus Dua ini ya Stand United Jarang dipakai Kalau pakai Shams juga jarang ya Tapi nggak apa-apa sih Karena kita bisa Ngesel Yang paling tidak Untuk Si Stand United Tapi Kita harus menggunakan 7 Manacos Seperti ini 7 Manacos 7 Manacos Ini 5 Manacos Ini 7 Manacos Total sama Si Tailstone Terus Lanjutkan Noxian Tailstone Weapon of the Lost Deal 3 Unit Summon 8 Manacos Gede banget Terus ada Serpent Resolve Disini Ini nge-buff Lumayan ya Bufnya kadang gede banget Terus nge-buff Dan paling bagus adalah Reeling Date Jadi kita nggak usah Bawa Reeling Date Bisa Tinggal bawa Noxian Tailstone Nanti kita bisa Kalau bawa Noxian Tailstone Kita bisa milih antara Nge-buff Atau Nge-strike Lawan Nge-strike Nge-strike Petlovian Tailstone Ini ada Dapetin Progress D Ada Stack Transmobulator Sama Altershot Ya paling bagus Altershot Progress D Untuk Nge-draw Tapi kita 9 Manacos Gede banget Jadi Biasa aja Untuk Petlovian Terus Nanti ada Shadow Tailstone Meskini ada Dapetin Spirit Journey Crumble Sama Mark Aldi Ahel Mark Aldi Untuk Nge-buff Ini Spirit Journey Bagusnya Untuk Kindred Bagus banget Harusnya Karena Kindred Juga Butuk Dua Spirit of Journey Atau Nasus Juga Untuk Shadow Tailstone Yang Lalu Spell Dibutuh Dibutuh Gagalin Kalo Semisal Dibunuh Cramble Dan Bunuh Unit menggunakan cara membunuh kita sendiri ya disini karena kill nya kill a unit ya jadi bisa champion ataupun follower terus disini lanjutnya ada suriman tellstone, ambil spirit fire terus ada wake of judgment yang deal 2 champion atau follower pin 7 dan yang terakhir ada root plus predator ah decent ya ini gak terlalu bagus gak terlalu biasa aja sih suriman tellstone ya terus selanjutnya ada targonian tellstone ngebikinnya adalah blessing of targon, ada paddle star sama wish hmm ini cocok banget untuk suraka ya suraka tokari sih antara dua itu ya suraka lumayan loh bisa ini bisa full heal tapi kalau gak punya apa gak punya unit mungkin bisa untuk ini ya adalah star ya nanti bisa buat di ketika gak punya unit sih ketika musuhnya udah nyerang kita bisa damage 5 juga nih lumayan sih dan ini bisa ke unit ataupun champion gitu jadi deck deck siapa tuh deck si si targon ini siapa tuh namanya tarik gitu bisa deal damage gitu ya sebenarnya deal damage gak lebih menurut kalian gimana nih kartu-kartu apa apa tellstone ini ya hahaha ada banyaknya 9 kartu tapi ternyata cuma tellstone aja tapi gak apa-apa sih kalau fail kan udah ada ya udah dari awal ya tapi ini untuk menambahkan untuk telstone-telstone yang lainnya nah kalian kalau belum tahu telstone telstone itu sendiri adalah ini ya telstone itu adalah permainannya ya dari layak ini adalah board game kalian bisa beli dengan harga 30 dolar tuh kayak gini dan ada cara mainnya jadi cara mainnya ini adalah nebak ya nanti nebak apa yang dibalik ini nanti itu gabarnya apa kalau kalian bisa nebak itu nanti kalian dapet point kalau gak salah gitu secara mainnya jadi disini kayak gitu mainnya sayangnya ini 30 dolar ya kalau mungkin ada yang jual di Indonesia hehehe oh dan ini ada yang lainnya ada merch versus minium juga buat game lainnya nah ini dari sini namanya tellstone jadi rakyat ataupun rung daerah paling gak marketingnya itu ya marketing S3 ya jadi game lain board game lain dimasukin ke runtera gitu jadi paling gak ada marketing lah jadi orang-orang yang main runtera juga tau tellstone itu apa ya atau gak paling gak orang-orang bakal cari tellstone itu apa gitu nah sebelum sebelum kita akhiri mungkin kita bakal lihat ini ya ada yang udah bikin dan apa namanya tier listnya yaitu lah si kofira ya kemarin juga lihat seperti itu lain my tier list for today tellstone k tapi i have somehow things i don't know oke kita bakal lihat ya kita bakal lihat aja penyanyi kofira dan kita bakal komen apakah ini bener tier S atau tier A atau tier B atau tier C atau tier B gitu nah untuk tier S nya aku Trisister itu tetep bagus ya oh ternyata Trisister itu bukan bukan tellstone ya jangan-jangan nanti bakal itu ya bukan ada tellstone lain atau mungkin ini bakal dijad berubah ya tapi disini ternyata tuh namanya adalah bukan tellstone tapi Trisister ya untuk yang di fryout tapi mekanisme nya hampir sama hampir sama ya ada tiga kayak ada tiga logo gitu kan tapi ini bentuknya tidak itu ya koin ya lo lingkaran gitu ini tellstone bukan tellstone Trisister itu tier S emang noxian itu boleh sih noxian itu bagus juga sih ya karena yang jelek itu ini sih paling yang sering dipakai itu bakal kedua ini ya kedua itu ya terus demasian juga boleh juga sih karena demasian itu saya lihat disini ya demasiannya itu ada dapatnya detain besmatimero sama koremasia ya oke lah terus untuk ionian ionian di A ya ini ionian itu adalah homecoming mahal potion gole sih stand united juga bisa kadang-kadang bisa juga digunain ya stand united tuh walaupun tadi bakal mahal banget tapi apa masih bisa lah ya terus ada shadow Isle ini ke B dengan Suriname kita coba shadow Isle itu menurutku bagus sih ini tergantung decknya sih kalau decknya untuk hinter gitu dia bisa tier bisa tier S atau tier A emang Suriname ini sebenarnya Suriname tidak terlalu bagus sih menurutku Suriname tidak di base ya mungkin di C ya di C ada Noxian ya eh Noxian pitlover ya di C ada pitlover ini pitlover juga tidak terlalu bagus ya pitlover nah di C harusnya di D ya kalau untuk di D nya ada Bundle ya kita lihat cuma ini kalau Bundle ini tidak terlalu bagus banget cuma Bundle sweater cuma satu yang bagus terus kalau yang lainnya Targon ya sama sih di D juga bener paling ini sih ini bisa turun ke C pitlover ya di D kalau aku ya kalau menurut kalian gimana menurut kalian coba sebutin tiga tellstone aja yang paling bagus ya yang mungkin bakal sering dimainin gitu menurutku ya tetap Trisister bakal sering dimainin terus Noxian ini tellstone mungkin di beberapa deck mungkin yang ada rubble ataupun Draven gitu ya ataupun mungkin malah bisa untuk si decknya si blind juga bisa sih untuk si Noxian dan yang terakhir dan demasian tellstone ini juga mungkin anda bakal dibawa di beberapa angkat bedek demasian ya satu mungkin ya karena dia ada ini soalnya ada prismatic barrier ya yang lumayan bagus ini untuk si tellstone nya demasian oke kayaknya sampai disini aja ya kita bahas kartu terbarunya tellstone karena cuma eee itu aja ya demasiannya gak terlalu apa belum ada yang baru-baru juga semua ini adalah cuma apa ya tambahan aja ya harusnya ya tambahan aja karena pilihannya-pilihannya juga udah ada di runtera yang sekarang gitu yang lagi live gitu nah mungkin nanti malem kita bakal ngelihat kartu refill terbaru yaitu adalah support nah support ini apa nih menurut kalian coba tebak juga ya selain tadi oko routine 3 tellstone yang terbaik sama aku pengen tau mungkin nanti malam kita bakal lihat any atau bread coba tebak any atau bread ya kalian bakal eee apa menebak siapa ya kalau aku kayaknya bakal harusnya kan kita runteran jin runteran setelah itu eloi gak runteran berarti runteran dulu tuh runteran berarti adalah bread ya bread adalah runteran bread itu runteran karena dia gak apa gak terlock di region gitu ya jadi dia runteran setelah itu eee baru yang terakhir adalah any kalau ada yang belum tau bread berarti itu kayak gini nah ini nih tuh nah ini nih oh bread barth ya salah maafkan ya barth ya nah barth kalau di videonya tuh ada kalau gak salah eee ini jadi ini championnya juga menarik ya gitu si barth jadi barth yang namanya bukan bread ya barth bread barth hahaha oke sampai disini aja eee sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau eee sampai ketemu besok ya berarti ya besok kita bakal kelihat eee support baru atau malah dapet udah keyword baru ya mungkin original sih ya harusnya barth ya sampai disini bye bye thank you semuanya bye bye hot you selamat menikmati